Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah saudara-saudari dimanapun Anda berada Kita masih ketemu lagi ya di channel ini Langsung saja ke topik judulnya Bagaimana cara membuat garis titik lurus Secara otomatis, cepat, tepat Dan hanya waktu hitungan detik saja Ini pertama ya Yang pertama ya gitu Terkadang tidak lurus Kalau kita tetap tidak ada spasi Langsung detik 2 Terus kita Terdapat tiga ini Terkadang tidak lurus Itu biasanya pengaturan di tool bar ruler ini Nah ini cara satu ya Bisa atau bisa apa itu bisa lurus Cuma agak sedikit lama Nah sekarang cara kedua Cara kedua ini Kita sangat cepat sekali Contohnya seperti ini Kita hapus dulu Kita pakai spasi Gak apa-apa Contohnya spasi ya Kita setelah menuliskan nama Spasi ya Sepasi ya Sepasi begini Pekerjaan Pekerjaan Tanpa spasi Langsung titik 2 Misalnya jenis kelamin Pakai spasi Titik 2 Nah tanggal lahir Tanpa spasi Langsung titik 2 Dan statusnya Dan status Kita langsung Kursornya Titik 2 ya Nah Nah Ini setelah itu Kita Kursornya Kita akan disini Bisa langsung Nah ini ya Begitu Ini fungsinya untuk Meluruskan ya Untuk meluruskan Fungsinya untuk Meluruskan Disini ya Disini saja ya Nah ini Klik Klik disini ya Klik yang 2 ini Nah Ini fungsinya untuk Meluruskan ini Ntar kita coba Setelah itu Kita klik disini Tekan Kursornya Letakkan sebelum titik 2 Kita langsung tekan Enter Ini pasti lurus Ini ya Lurus Itu ya Itu Itu otomatis Cara yang Pertama tadi Kalau tidak Anda blok semua ini Ini pasti akan Sekali tap ya Blok disini ya Blok data Identitas Seperti tadi Setelah itu Kita klik disini ya Klik Kiri Nah Ini fungsinya Untuk menuruskan ya Setelah itu Kita klik disini Kursornya Letakkan sebelum titik 2 Langsung kita Perkati tab Nah Nah itu Terang cepat ya Nah ini langsung Lurus guys Saratnya Saratnya ya Saratnya Supaya Lurus Blok dulu Langsung Ini klik Ini klik Kayak penggaris ini Di ruler ya Pada left tab Seperti icon L Jadi usahakan Walaupun ini Ini kan ada sepasi Ini kan ada sepasi Ini kan ada sepasi Ini tidak ada Ini ada sepasi Ini tidak ada Ini ada sepasi Ini tidak ada sepasi Saratnya itu Kursornya Letakkan Sebelum titik 2 Segini ya Jangan disini Nah disini Ya Setelah itu Kita tekan tab Maka dia langsung Loncat disini ya Loncat di lurusnya Ini guys Nah Kita coba ya Sekali tab ya Nah itu Ya Disini Jangan disini Jangan Pokoknya Antara titik 2 Itu Mepet Nah kayak gini ya Kursornya Nah Itu Itu cara Dua otomatis ya Saratnya Blok dulu semua Tadi ya Setelah di blok Tekan disini Disini tuh Maksudnya Untuk sekali sepasi Dia lurus Kliknya Klik ini Yang left tab Ini ya Nah ini ya Left tab Itu ya Yang cara Cara kedua Ini otomatis ya Nah Kita copy dulu Ini kan Cara otomatis Kita hanya Membuat Dan titik 2 Supaya lurus Rapih Dan sejajar ya Antara Atas bawahnya ini ya Kalimat Nah ya Ini kita langsung Coba kita copy Kita cara yang ketiga ini Nah ini cara kedua ya Cara ketiga ini Otomatis Dengan membuat Plus ya Membuat Titik 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 Itu maksudnya apa Disini guys ya Disini Nah disini kan Titik ya Kayak gini Kita ini lama ya Kayak pakai ini lama Kita titik Like Tekan titik Nah Ini lama sekali ya Kayak ini kan Membutuhkan Kalau kita dapat banyak-banyak Akan repot Nah Caranya gimana mas Caranya gini ya Kita block lagi ya Kita block lagi Setelah itu ya Tekan yang disini Tadi Ya Klik double ya Klik double Di left tab ini ya Nah Maka dia akan Muncul Tampilan Tampilan Setelah ini ya Guys Nah kita Nah ini ya Cuma dilihat ya Kita mau meletakkan Tab position itu Sampai stop itu Di berapa Hasilnya di 4 ya Potong di 5 Di 5 ya Contohnya di 5 ya Kita tekan 5 ya Tekan 5 Nah setelah itu Kita setting ininya Guys ya Tipenya itu Kayak gini ya Di letternya itu ya Nah ini Nah setelah itu Kita set Nah ini 5 ya Kalau disini Bentuknya mungkin Kepanjangan Bisa kita Klik 4 disini ya Kita coba dulu ya Kita coba dulu set ya Setelah di set Kita oke Langsung otomatis Langsung otomatis Membentuk Titiknya Gitu ya Kita coba Ulangi lagi ya Disini ya Tekan setelah itu Kita block semua ya Sama titik 2 nya Sudah sejajar ya Seperti cara yang Yang kedua ini tadi ya Cara kedua ini kan Kita hanya membuat Titik 2 nya saja ya Nah kita ini Cara ketiga ini Otomatis Press sama dengan Titik 2 itu Maksudnya untuk Diisi Apa gitu ya Isianya Disediakan ya Nah Misalnya kita Syaratnya Kita klik semua Di block semua disini ya Setelah itu Klik double disini Juga bisa ya Nah Kita akan Menunculkan Tampilan text Ininya Kita coba Kita coba Rupa Denter ya Ini kita Tanda Turun Tolong Isian ya Ini Maksudnya itu Isian Buat Apa gitu ya Buat Ini Misalnya Apa Kita coba ya Kita block lagi ya Cara ketiganya Otomatis Pas kita membuat Titik-titiknya ya Nah disini Kita block semua ya Block semua Setelah itu Kita klik double disini ya Yang icon L ini ya Nah setelah kita block semua Kita klik double ini Yang left tab ini ya Kita munculkan Kayak gini guys ya Anda juga bisa Block disini dulu Kita tidak pakai disini Kita tekan Auto Plus O Plus T Maksudnya Plus itu Jangan dipencet Plusnya itu Maksudnya Al Auto ya ALT Maksudnya ALT O sama T Itu secara bersamaan Kalau tidak Ayo klik disini saja Klik disini double Sama ya Sama Ini kan contohnya Kita akan Men Stop ya Stop position itu Di Misalnya nomor 4 saja Nomor 4 Kita ubah nomor 4 Ya Setelah itu Kita klik yang Ledernya ini Kita pakai ini Nah itu kita set Ini secara otomatis Setelah kita Oke Titik-titiknya Masa membuat disini Kayak sampai Batasan disini ya Yang 4 ini Kita oke Nah Ini sangat cepat sekali ya Tidak kita Apa ya Hanya dalam hitungan detik Dan akan mempersingkat Waktu pekerjaan kita Bebelah Kayak gini Sangat data Identis pribadi Ataupun daftar isi Sangat panjang Sekali ya Sangat cepat sekali Anda pun bisa Mengganti titik-titiknya Ini sama dengan Apa Sama Garis Garis ini ya Garis Apa itu Garis bawah ya Garis bawah Kita coba di Nah ini kan Kalau pakai kita Garis bawah Mungkin manualnya Kayak gini ya Biasanya kan Pakai manual kayak gini Guys Kita ambil ini ya Ini disini ya Ini sangat lama sekali ya Apa Sangat lama sekali Kayak gini kan Nah ini kita Mungkin kita Butuh banyak kan Kita mungkin Kopinya Ya Contoh c Nah Ini cara Manual Dan sangat lama Ini kita Kita Ando Nah Kita Jika kita Anda ingin Menambahkan Apa Mengganti titik-titik Tadi Dengan Garis Di bawah Sama Sama ya Kita Di sini Kita Double Clip Di sini Yang Left Stepnya Nah ini Sama ya Misalnya Pasinya Di 4 Di 4 Saja Di 4 Kira Ini kita Ganti Ini ya Guys Di Ledernya Itu Ganti 4 Nah itu Kita Set Maka Secara Otomatis Ini Berubah Menjadi Garis Di bawah Seperti tadi Manual Oke Di 4 Bersinya Bersinya Terus Ini ya Nah Jika Anda Ingin Mempanjangkan Ya Ini Saja Klik Double Di sini Sampai 6 Ini ya Alamannya Mungkin Panjang Atau Atau Ya Alamannya Tidak Ada Ya Contoh Saja Sampai Langsung Nah Oke Selanjutnya Setting Nya Lidernya Kita Setting Disini Nanti Kita Setting Kita Oke Kan Panjang Tapi Biasanya Kita Pakai Titik 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 Kita Misalnya Pakai Yang 5 Ini Ini Kan Mungkin Rollernya Ini Ukurannya Berbeda Ini Terlalu Panjang Ya Misalnya Saya Panjangkan Maksudnya Bukan Panjang Apa Namanya Spasinya Itu Saya Lebarkan Kan Mungkin Centi Ini Bukan Millian Pasti Beda Dengan Setting Roller Di MS Word Laptop Saudaraku Mungkin Pasti Beda Ya Ini Kita Coba Berikan 5 Ya 5 Dulu Kita Setting Ini Set Setelah Itu Oke Maka Kontomatis Dia Membentuk Titik Titik Langsung Jadi Gitu Rapi Lurus Dan Sejajar Maka Pakai Ini Saja Tadi Seperti Langkah Ketiga Otomatis Plus Membuat Titik Titik Kolomisian Itu Saudaraku Ya Cukup Sampai Disini Dulu Semoga Kita Selalu Berkesehatan Ketemu Lagi Video Selanjutnya Semoga Ini Bermanfaat Dan Membantu Oke Jangan Lupa Ya Saudar Subscribe Lonceng Like Comment Share Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Bermanfaatuh